Halo, bertemu kembali dengan Tukang Review Bagi tips, bagi tips Bagi tips, bagi kalian yang masih punya 88S Pro Dan masih berjuang untuk mencari settingan terbaik Nah, 88S Pro ini yang 4U G5 G5-nya Yonek itu gagangnya besar Nah, setting yang terbaik dari saya Ini bisa dicontoh Yaitu 1, karena ini itu grometnya 68 Sehingga kotak-kotaknya itu besar-besar Jadi, saran 1, tensi terbaik memang di 27 Karena dia ini, kalau di bawah 27, 24, 25, 26 Itu liar sekali, liarnya itu kencang larinya Tapi kalau kalian suka yang liar kencang, boleh di bawah itu Nah, dia tensinya 27 Supaya kekencangannya itu pas Itu saja masih empuk Karena ini lebar Kedua, senarnya jangan yang repulsinya penuh Cari yang repulsi 8, 7, atau 9 ke bawah Ya, minimal brilian Atau 6-6 biasa Jadi, jangan yang repulsi penuh Menurut saya Terlalu empuk dan Kencang banget Nah, kalau repulsinya 9 atau 8 Itu Pantulannya pas Nah, kedua Pegangannya Pegangannya Kalau kita bongkar Nggak usah pakai Apa namanya Kasian gumpret Cukup Over grip Langsung ketemu kayu Dan Pegangannya di belakang Kedua Nge gripnya itu Jangan Ditumpuk Nih, nge gripnya Contohnya kayak gini Nge gripnya itu Nggak apa-apa Kalau yang belakang agak ketumpuk dikit Tapi Setelah itu Sejajar Nah Tapi di dalamnya Sebelum di grip sejajar ini Cukup di double tip Di gagangnya Jadi, supaya nggak geser Gripnya Nah Dengan begini Feelnya itu pegangan pas Pas banget Pas Jadi Ketemu enaknya Setting yang terbaik 88S Pro Itu adalah Pegangan di belakang Gini Nah Ini Bahan-benar udah Mau di depan Mau di belakang Mau di tengah Nggak usah Nggak usah maju mundur Terbaik Jadi Minimal Potensi 27 LBS Ke atas Nah Itu Terus Ini senarnya Masih VBS 63 VBS 63 Jadi Cari yang 63 Nggak terlalu Mantul Benar-benar Tepat Karena Pocket Pocket-pocketnya ini Lebar dan empuk Senar yang nggak mantul Aja Enak disini Ya Padahal senar ini Kalau dipasang ke Racket biasa Mantulnya kurang Tapi Di 88S Pro Ini Yang Terbaik Itu aja Settingan terbaik Untuk Asrock 88S Pro Bagi kalian yang masih Berjuang Jangan dijual Dites aja itu Settingannya Gripnya Nggak perlu diserut Cukup Over grip Langsung kayu Tapi sebelumnya Di Double tip Di Wrap Jangan ditumpuk Seperti ini Ini Enak sekali Rotasinya Kalau nggak ditumpuk Nah Feelnya Normal Oke Gitu aja Jangan lupa subscribe Mohon maaf Lair batin Semoga jumpa Di video selanjutnya Ciao Tunggu